Hi guys, welcome back to UI Oke, di video kali ini kita dapat kabar gembira guys ya Jadi ada 3 rat yang baru guys ya Yaitu alat pancing guys Oke, kita akan coba di video kali ini untuk membahas 3 pancingan ini guys ya Ini penting banget untuk kalian Bagi pemula ataupun yang sudah lama main ya Jadi ini saya akan menjelaskan aja keterangan dari penjelasannya aja guys ya Nah, contoh misalnya Oke, yang sekarang tuh kita tahu bahwa Wadden rat itu bambu Fiberglass itu ya Fiberglass, karbon ya karbon Serta ada yang baru yaitu Monster Hunter rat Lalu Garbage Graber rat Dan Gentle Byte Rat ya Susah banget ngomongnya guys Gentle Byte Rat ya Nah, ini saya akan coba jelasin 3 hal penting Dari keterangannya aja guys ya Jadi penjelasan dari keterangannya aja guys ya Yang sudah saya rangkum guys ya Jadi disini kalian benar-benar harus efektif guys Untuk mulai mancing di season baru ini ya Karena bukan tanpa alasan guys Developer ini munculin 3 alat pancing yang baru ini ya Oke, kita akan langsung aja Bicara mengenai Monster Hunter rat ya guys ya Jadi keterangannya disini adalah Ultra Strong for Serious Angler ya Nah, disini jelas bahwa Ini sangat kuat banget Untuk pemancing yang serius ya Artinya, kita benar-benar Khusus untuk mencari monster ya Jangan sampai tidak efektif guys Contoh hal ketika kalian mau memancing ikan biasa Jangan pakai ini guys ya Jadi pastikan ketika kalian pilih pancingan monster ini Kalian emang khusus untuk mencari monster itu guys ya Contoh misalnya kita malam hari nih Akan nangkep si Shredder Nah, pastikan kita mulai melakukan Atau membeli pancingan ini ya Jadi kalau untuk di awal Saya biasanya itu pakai wooden root guys Untuk beresin kues Atau Hanya untuk main game di awal Login aja Saya pakai wooden root ya Kalau pancingannya Sudah putus Saya pasti beli ini guys Lalu ketika Saya akan memulai untuk mencari monster Saya akan menggunakan yang namanya Carbon root ya Tapi Carbon root ini Tidak selalu efektif Untuk dapetin monster ya Artinya tidak mudah guys Menggunakan monster Sorry Menggunakan carbon root ini ya Karena Barannya monster Yang ada di Critters of the Deep ini Itu Cukup Cukup ganas ya Agak susah guys Nah, semoga dengan monster hunter ini Itu lebih kuat ya Lebih kuat lagi untuk memancing Atau lebih memudahkan kita lagi Untuk menangkap si monster ini Entah Kekuatannya lebih panjang ya Jelas gitu Atau kita bisa sebut itu Durability guys ya Jadi daya tahannya lebih panjang guys Karena harganya aja lebih mahal ya Nah, itu contohnya kita bisa nangkap Shredder, Besi, Don Pedro, dan Kraken ya Yang ada di Predest Island Yang ada di Great Lakes Serta di Costa Rica dan Alaska ya Jadi kita harus persiapkan itu Waktunya Contoh, Shredder itu adanya di malam hari Don Pedro juga sama Dan Besi siang Adanya Lalu Kraken ini 24 jam Kalau nggak salah ya Cuman saya belum dapat update-an terbaru Apakah ini adanya di malam hari Atau di siang hari Karena kebanyakan di malam hari guys ya Yang Kraken ini Oke, itu penjelasan untuk Monster Hunter ini Jadi pastikan kalian Lakukan ini Se-efektif mungkin Agar tidak membuang Koin kalian secara cuma-cuma guys ya Oke, lanjut Kita akan ke Garbage Graber Route ini ya Ini khusus untuk Perfect Perfect for cleaning Di Ocean ya Jadi ini khusus untuk Mencari sampah guys Nah, pasti kan jadi pertanyaan Buat teman-teman ya Kenapa harus ada pancingan Sampah Atau lebih ke tukang sampah guys ya Jadi kita Kemungkinan besar guys Yang jadi Perkiraan saya Ini memudahkan kita Untuk dapetin yang namanya Lak temporary ya Atau kalian Sebentar guys Suara motor ya Jadi ini Peluang besar Untuk kalian yang akan Mencari lak temporary Secara gratis guys Contohnya ini Nah, ini guys ya Jadi kalau di Angler Store ini Kita harus beli Dengan 2 gems ya Tapi kalau misalnya Kita Mau Beli secara gratis Bukan beli ya Artinya mendapatkan Itu secara gratis Kalian cukup Mancingnya Bisa menggunakan Si Garbage Graber Route ini ya Khusus untuk sampah Nah, itu bisa kalian lakuin Dengan mengumpulkan Atau menjual 50 sampah kalian Kalian akan Dapat si Lak temporary ini ya Nah, ini Akan memudahkan kita guys Lalu Ini akan memudahkan Untuk kita Turnamen guys ya Jadi kalian Kalau belum pernah tahu Kalian bisa klik Turnamen disini Nah, disini tuh Ada yang namanya Digrit Cleanup Nah, ini Bisa juga Kita maksimalkan Dengan Pancingan ini ya Garbage Apa ini Garbage Graber Route ini ya Nah, kita bisa Maksimalkan dengan itu Artinya kita bisa Mendapatkan Lak temporary itu Menggunakan Pancingan ini Dan Ikutin turnamen Untuk Clean up ya Oke, itu Keterangan Dibagi si Tukang sampah ya Garbage Graber Route Sudah Bukan Rude ya Sorry guys Itu Rad ya Bacanya Bahasa Inggrisnya Parah guys ya Sorry guys ya Lalu kita akan Ke Pancingan terakhir guys Namanya Gentle Bite Rad ya Nah, disini Keterangannya tuh Ini bagi Siapa apa Bukan bagi ya Maksudnya Keterangannya tuh Lebih ke Umpan yang lembut guys Gentle Bite Gentle Bit Pokoknya itulah ya Gentle Bite Ini lebih lembut lagi Umpan ya guys Jadi Saya belum Dapat Pengalaman disini guys ya Karena harus beli Dengan 10 gems Itu lumayan Cukup Pikir 2 kali guys Kalau bagi Player-player Gratis Seperti saya Nah, keterangannya Disini Senior friendly Jadi lebih ramah Guys ya Dan Easy hook Nah, ini juga Lebih mudah juga Dan slow exercise Atau lebih lambat ya Jadi kalau bisa kita Bayangkan Kemungkinan Ikan monster itu Akan seperti Ikan Langka Mungkin ya Atau ikan epic Guys ya Jadi yang Barnya itu Mudah kita Kontrol ya Mudah kita Sesuaikan guys ya Semoga seperti itu ya Jadi kalau teman-teman Punya pandangan lain Atau pendapat Yang sudah pernah Jomba Gentle Apa namanya By truth Ini ya Atau by truth Ini Kalian bisa Share nanti Di kolom komentar Guys ya Nah, itu guys ya Tiga pancingan Atau Penjelasan singkat Dari saya aja Mengenai Keterangannya saja Guys ya Jadi yang pertama Itu pastikan Kalian Efektifkan Koin kalian Untuk mencari Monster Yang kedua Efektifkan juga Koin kalian Untuk mencari Sampah Lalu untuk Mengikuti Turnamen Atau Untuk Mencari luck Temporary Itu ya Dan yang ketiga Ini Sepertinya Lebih ke Pengguna Yang Pengen mudah Mungkin ya Yang pengen Gampang Itu bisa Pakai Gentle Bite Tarad Ini ya Itu mungkin Pendapat saya Aja Jadi teman-teman Bisa Ungkapin Opini Atau pendapat kalian Di kolom komentar Pengalamannya Seperti apa Yang pasti Saya juga Akan melakukan Eksperimen Guys ya Jadi Kalau teman-teman Tanya Apakah semua Pancingan ini Bisa mendapatkan Ikan Selain Ini ya Selain Pancingan Sampah ini Sepertinya Bisa guys Kalau kalian Pernah nonton Video saya Sebelumnya Yang terakhir Kembali Itu saya Pancing Buaya Amerikan Krokodil Itu saya Pakai Wodentrad Ini guys Jadi kalian Bisa cek Artinya Kita Masih bisa Dapetin Creators Yang langka Juga Pakai Si Wodentrad Ini ya Nah Itu juga Bisa Lalu Saya pernah Pakai Pancingan Wodentrad Ini juga Untuk Seasrader Kalian juga Bisa Tonton Video-video Saya sebelumnya Disitu Saya melakukan Eksperimen Jadi Biar kalian Tidak salah Tangkap Semua ikan Ini bisa Hanya saja Tidak efektif Pastinya Kalau tidak Sesuai dengan Peruntukannya Mungkin Seperti itu Aja Keterangan Jadi saya Jadi mohon maaf Bila ada Kesalahan Teman-teman bisa Kasih Masukan Di kolom Komentar Punya Pandangan Lain Atau Punya Pengalaman Baru Disini Kalian Share Biar Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Nonton Ya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Thank you Guys Sampai 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 Sampai